Intro Afwan Ustadz, Ana mau tanya sedikit menyimpang dari materi yang dibahas Ramadan kelima kemarin suami Ana kena musibah terkena serangan jantung sehingga tidak bisa puasa Ramadan hingga akhir pertanyaan Ana, penyakit yang menimpa suami itu apakah hukuman Allah SWT kepada keluarga kita karena dosa-dosa kita sehingga Allah menimpakan penyakit berat sampai suami tidak bisa puasa Ramadan penyakit atau musibah secara umum yang menimpa seseorang itu ada dua kemungkinan kemungkinan itu adalah karena dosa-dosa yang dilakukan sebagaimana Allah SWT berfirman tidaklah menimpa kalian suatu musibah kecuali karena dosa-dosa kalian kecuali karena dosa-dosa kalian yang kedua penyakit itu atau musibah secara umum menimpa seseorang untuk mengangkat derajatnya mengangkat derajatnya seperti para nabi Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi kemudian setelah mereka kemudian setelah mereka kita lihat nabi ayub misalkan bahkan para nabi secara umum semuanya ada ujian termasuk sakit juga nabi juga pernah sakit nah ini untuk mengangkat derajat mereka dari mana kita tahu bahwasannya ini adalah hukuman ataukah ini adalah untuk mengangkat derajat seorang hamba dilihat dari apa namanya keadaan seorang hamba itu sendiri jika keadaan seorang hamba dia adalah orang yang kafir dia orang yang banyak melakukan dosa maka bisa jadi itu adalah hukuman dari Allah SWT kepada dia karena dosa-dosa yang dia lakukan jika dia adalah orang-orang yang salah ya secara umum dia adalah orang-orang yang salah maka itu adalah untuk mengangkat derajatnya ya jadi kita gak bisa mengfondis ini adalah hukuman atau ini adalah sebagai apa namanya mengangkat derajat bagi seseorang ya kembali kepada keadaan orang itu sendiri ya kepada orang itu sendiri hanya saja termasuk fikir para ulama'us salaf dahulu walaupun mereka adalah orang-orang yang soleh orang-orang yang bertakwa ya apapun yang menimpa kepada mereka suatu musibah maka mereka langsung evaluasi ini adalah karena dosa-dosa saya karena ketakwaan mereka padahal mereka adalah orang-orang yang soleh mereka interpeksi ya mereka mengatakan ya kami apabila melakukan suatu kemaksiatan atau suatu dosa karena manusia tidak ada yang lepas dari dosa ya mereka para ulama'us salaf mengatakan saya kalau melakukan suatu kemaksiatan walaupun kecil maka saya akan mendapati pengaruhnya pada istri saya pada anak-anak saya jadi kemaksiatan itu memiliki pengaruh ketika terjadi konflik dalam rumah tangga istri ya biasanya aman nyaman damai rumah tangga sakinah kok kemudian suatu saat ada yang berubah bisa jadi ya itu adalah karena dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba maka hendaknya bagi kita untuk muhasabah interpeksi diri wabahu a'lam